Intro Ya terima kasih ada masih bersama kami di Lansetok Kembali kita lanjutkan dialog kita Kita, siapa lagi Pak Mirza? Pak Mirza? Ya, halo Ya, Pak Mirza, dari data 270 jutaan kartu SIM card yang sudah terdaftar Itu ada nggak data wilayah mana atau daerah perkotaan atau pedesaan Yang lebih banyak mendaftarkan ulang kartunya Dan mungkin batasan usianya, apakah ada yang usia produktif Atau usia yang lebih tua, yang lebih banyak mendaftar ulang, Pak? Ya, jadi kembali bahwa layanan seluler ini sudah mencakup seluruh wilayah Indonesia Dan dari seluruh wilayah itulah semua pendaftar ini terjadi Nah, kita masing-masing operator tentu sudah melakukan pendataan ini dengan sebaik-baiknya Dan seperti kita ketahui bahwa Jawa merupakan pusat daripada pelanggan kita yang utama Disusul oleh pulau-pulau lain, Sumatera, Kalimantan, dan seterusnya Nah, secara demografi memang ini tidak beda sama pencatatan-pencatatan yang pada umumnya Bahwa usia produktif ini untuk seluler memang sudah dimulai Sejak usia kurang lebih antara 13-14 tahun hingga sekitar 40 tahun Inilah yang merupakan kelompok yang paling tinggi yang menggunakan seluler ini Dan kemudian di kelompok yang atasnya memang sudah mulai jumlahnya tidak sebanyak itu Jadi kalau dibilang siapa saja yang mendaftar Saya boleh katakan hampir seluruh pengguna kartu prabayar Yang memang menempati angka yang tertinggi dari pelanggan Di samping yang pasca bayar yang cuma sedikit Ini kita harapkan ya itu mewakili kira-kira hampir semua pemakai saat ini Dan untuk pasca bayar sendiri tadi Pak pertanyaan saya sebelumnya Ini kan yang kita bahas adalah prabayar lebih jauh lebih banyak Karena memang pengguna prabayar lebih besar dibandingkan pasca bayar Yang sudah terdata dari teman-teman atsi sendiri Untuk pasca bayar seperti apa jumlahnya Pak? Apakah nantinya juga akan menutupi sisa 100 juta lebih ini Untuk mencapai 350 juta pengguna? Tidak, jadi di negara kita ini pelanggan pasca bayar hanya berkisar antara 3-5% Dari seluruh pelanggan, jadi bukan besar sekali Tapi ya memang model daripada telekomunikasi di negeri ini Rupanya lebih suka orang berlangganan dengan menggunakan prabayar daripada pasca bayar Peraturan pemerintah mengenai registrasi ini memang hanya diperuntukkan yang prabayar Kenapa yang pasca bayar tidak masuk di sini? Karena pasca bayar sejak awal telah melalui proses yang ketat dan tervalidasi Jadi tidak mungkin kita-kita ini menjadi pelanggan pasca bayar Tanpa menunjukkan validitas diri kita Yaitu KTP, kadang bahkan kita nanya kartu PLN, kartu telepon rumah dan lain-lain Maka kita lebih yakin bahwa data-data pelanggan untuk yang pasca bayar Ini jauh lebih valid daripada yang prabayar Yang pendaftarannya dilakukan oleh pelanggan sendiri Oleh sebab itu pasca bayar kita anggap sudah valid dan tidak perlu masuk dalam program ini Baik Kita break dulu Cakri dan juga Pak Izzah Nanti kita lanjutkan lagi dialog kita Pak Mirza tetap bersama kami dan pemirsa